Intro Aktivitas penerbangan di Bandara Jalaluddin Gorontalo terpaksa ditutup sementara pada selasa 30 April 2024 siang ini. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi keselamatan menjusul erupsi Kunung Ruang, Sulawesi Utara yang terjadi pada dini hari tadi. Menurut informasi yang diperoleh, erupsi Gunung Ruang mengeluarkan abu vulkanik yang cukup tebal sehingga membahayakan penerbangan. Keputusan penutupan bandara diambil oleh pihak otoritas penerbangan untuk memastikan keselamatan para penumpang dan juga kru pesawat. Ada pun penutupan sementara operasional bandara di Isimo, Kabupaten Gorontalo ini akan dilakukan hingga pukul 16 lewat 00 waktu Indonesia Tengah. Pihak bandara saat ini terus memantau situasi dan juga perkembangan aktivitas Gunung Ruang. Informasi terbaru terkait dengan jadwal penerbangan akan diumumkan sesegera mungkin. Tribun Gorontalo.com sudah berupaya meminta pernyataan otoritas bandara Jalaluddin Gorontalo, namun pihak yang dihubungi menolak untuk pernyataannya dimuat. Saat ini pihak bandara menunggu informasi resmi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Perlu diketahui juga saudara penutupan sementara aktivitas bandara Jalaluddin ini tentunya akan berdampak bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan udara. Diimbau kepada para penumpang untuk dapat bersabar dan mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.